Beralik informasi lain pemadaman kebakaran di TPA Putri, Jempo, Solo, Jawa Tengah terus dilakukan. Pemadaman kebakaran dibantu relawan kini fokus memadamkan api di sisi timur Blok B. Medan berat dan rawan longsor menjadi kendala tersendiri. Petugas pemadam kebakaran kota Solo, Jawa Tengah harus menarik selang cukup jauh untuk mencapai kaki bukit sampah sisi timur Blok B dan mereka juga harus menarik tak kurang dari 100 meter. Sementara untuk naik ke atas bukit sampah mereka menarik selang tak kurang dari 200 meter. Dan penyemprotan dilakukan secara hati-hati karena bukit sampah ini rawan longsor sedangkan sejumlah titik api masih terjadi di sisi timur. Tempat pembuangan akhir atau TPA Putri, Jempo di Kelurahan Mojo, Songo, Kota Solo dan kebakaran terjadi pada Sabtu siang. Tumpukan sampah di TPA Putri, Jempo, Solo yang terbakar itu diperkirakan seluas 2 hektare. Diduga kebakaran akibat cuaca panas yang sangat tinggi. Kebakaran di TPA Putri, Jempo, Solo yang terjadi pada Sabtu siang membuat puluhan titik api masih terlihat di sektor timur dan utara Blok B TPA Putri, Jempo, Solo, Jawa Tengah minggu malam. Pemadaman di sektor selatan dan barat berhasil dilakukan. Namun, di sisi timur dan utara belum bisa dilakukan maksimal karena titik api sulit dijangkau. Dinas Lingkungan Hidup Kota Solo menyebut hasil analisi sementara tak ada unsur kesengajaan dari peristiwa ini. Kebakaran disebabkan cuaca panas yang memicu gas metan di dalam sampah. Analisa kami sementara, ini kami melihat area tersebut ini sangat sulit untuk dijangkau orang ya untuk datang ke sana dan di sekelilingi sungai sehingga tidak ada, kalau tadi sempat ada isu, sempat ada isu, ada terbakarnya mas tebu. Tapi informasi dan hasil cek teman-teman kami di lapangan tidak ada lahan tebu. Jadi, untuk saat ini analisa kami adalah betul-betul dari cuaca yang sangat panas. Sementara Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka meminta maaf atas kebakaran yang terjadi di TPA Putri Cempo, Solo, Jawa Tengah. Hal tersebut disampaikan Gibran saat mendatangi lokasi kebakaran bersama penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sujana. Gibran pun berencana membangun Hidran di TPA Putri Cempo, Solo untuk mencegah kembali terjadinya kebakaran. Ini sudah sangat-sangat membaik. Kejadian ini kan sudah beberapa tahun, terakhir kan dari sini. Nanti sudah kita bikinkan diride untuk pembangunan hidran dan lain-lain. Jadi nanti kejadian seperti ini tidak akan terulang kembali. Saya mohon maaf sekali. Kendala pemadaman di TPA Putri Cempo adalah sulitnya menjangkau titik api. Menurut rencana, pemadaman juga akan dilakukan melalui udara dengan mengerahkan helikopter waterbombing milik BNPB. Tim Liputan, Kompas TV. Perkembangan terkini kebakaran di TPA Putri Cempo, Solo, Jawa Tengah. Kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV, Widi Nugroho. Widi, hingga saat ini bagaimana proses pemadaman di TPA Putri Cempo dan apakah titik api masih terlihat? Jurnal dan Saudara, sampai siang ini memang petugas masih terus berusaha memadamkan api terutama di sisi timur yang beberapa kali tadi menyala. Dan seperti di belakang saya terlihat bahwa bukit sampah yang cukup tinggi ini masih mengeluarkan asap putih yang menandakan bahwa masih ada bara api yang tersembunyi di dalam tumpukan sampah tersebut. Pihak pemudam kebakaran sendiri dari tadi pagi sudah berusaha untuk mencapai lokasi dengan cara menarik selang dan juga memadamkan dari dua arah, dari arah atas dan juga dari bawah. Penyemprotan dilakukan perlahan karena memang sumpukan sampah ini sangat labil sehingga mudah terpicu longsor apabila penyemprotan dilakukan terlalu sering di satu titik yang sama. Maka petugas hanya bisa menyebar penyemprotan dengan harapan tidak menimbulkan longsor dan juga api bisa segera terpadamkan. Dan memang kalau kita lihat di belakang saya ini, sebagian sudah tidak lagi mengeluarkan asap putih artinya sudah tidak ada bara api ataupun titik api yang ada di situ. Namun petugas terus melakukan pendinginan agar tidak ada lagi titik api yang muncul dari lokasi yang terbakar ini. Juno. Jadi Widi, untuk saat ini apa langkah lanjutan dan langkah sementara yang dilakukan pemerintah Kota Solo untuk memadamkan dan mengantisipasi kebakaran serupa? Ya, memang dari kemarin kami sudah mendapatkan informasi bahwa pemerintah setengah mengupayakan diadakannya waterbombing atau pemadaman dengan helikopter milik DNPB. Namun hingga siang ini belum terkonfirmasi kapan itu akan dilaksanakan. Jadi yang bisa dilakukan sampai saat ini adalah terus memadamkan dengan cara manual dengan menyemprotkan air melalui mobil pemadam. Dan saat ini armada pemadam kebakaran juga disebar tidak hanya di sisi barat ataupun selatan dan utara, melainkan sudah mulai merangsak ke timur. Hanya saja medannya cukup sulit karena dari akses mobil terdekat menuju ke lokasi petugas harus menarik selang sejauh 100 meter. Itu pun belum kalau misalnya nanti air habis harus menunggu suplei karena memang lokasi ini tidak bisa dimuati banyak kendaraan. Artinya hanya dua atau tiga kendaraan saja sekali penyemprotan. Dan itu sangat terbatas sekali di belakarnya. Jika kita melihat satu tanki pemadam kapasitasnya sekitar 5.000 liter maka hanya bisa maksimal 10.000 atau 15.000 liter sekali penyemprotan. Terima kasih atas laporan engkapan dari Jurnalist Kompas TV Widi Nugroho dari Solo, Jawa Tengah.